Terima kasih. Saya kan kerja, jadi penjabat publik, kamu tidak pilih saya pun, begitu saya terpilih, tetap saya urusin anak istri, anak cucumu, saya urusin. Sebelumnya pihak AKTA mengajukan gugatan perdata ke pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 8 Desember lalu. Mereka menuntutkan tirugi atas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh AHOK ketika pidato di Kepulauan Seribu. Mereka menuntut AHOK membuat surat permintaan maaf satu halaman penuh di sembilan surat kabar nasional. Dan ganti rugi material sebesar 470 miliar rupiah. Arkandanul Reza Hardiansyah melaporkan untuk NET. Wilayah Indonesia 1, Indonesia 1, Partai Golkar, selamat malam. Selamat malam, selamat malam, selamat malam. Kemudian ada novel Mbak Mukmin, anggota advokat cinta tanah air atau AKTA. Ini adalah pihak yang melaporkan gubernur AHOK ke Baris Krim Polri. Selamat malam. Saya novel Mbak Mukmin, Ficahat gitu ya. AHOK memang gak bersalah, kemarin cuma bikin sensasi aja biar Habib Rizik jadi pemimpin besar umat Islam. Padahal di umat Islam itu gak ada tradisi, ada imam besar. Itu termasuk bid'ah juga karena gak ada tuntunannya dalam Al-Quran, dalam hadis. Imam besar itu tradisi si'ah gitu ya. Kemarin cuma cari sensasi saja, terus masalah GMPI juga cari sensasi saja, demo ke Polri, demo lagi. Besok demo lagi, Habib Rizik diperiksa karena bendera Indonesia. Ya pokoknya kita bakal demo-demo terus untuk promosi Habib Rizik sebagai imam besar umat Islam gitu. Meskipun tradisi si'ah dan bid'ah juga.